Anda kembali bersama kami dalam Market Corner Pemirsa. Berdasarkan survei rumah 123 pada akhir 2016 lalu, generasi milenial diprediksi sulit sekali untuk memiliki rumah dalam beberapa tahun mendatang. Dan diperkirakan hanya 5% dari generasi milenial yang bisa memiliki rumah di Jakarta. Pengamat properti Ali Tranghanda menyatakan harga rumah klaster di Jakarta berkisar di angka 1 miliar rupiah. Sementara rumah dengan harga 500 juta ke bawah menurutnya hanya ada di pinggiran dan masuk gang. Dengan kata lain, mereka yang berpenghasilan 10 hingga 15 juta rupiah per bulan yang dapat memiliki rumah di Jakarta. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti memaparkan hingga 29 November 2017 realisasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan baru sebesar 11 ribu KPR bersubsidi. Padahal tahun sebelumnya, pemerintah mampu menyalurkan 58 ribu KPR bersubsidi dalam program FLPP. Yang memirsa besarnya kenaikan harga properti setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan gaji generasi milenial. Membuat impian mereka untuk memiliki rumah terasa semakin pudar. Lantas bagaimana cara generasi milenial untuk memiliki rumah? Kita akan membahasnya bersama perencana keuangan Safir Senduk yang sudah ada di studio kami. Selamat pagi Mas Safir. Selamat pagi, selamat hari libur. Selamat hari libur, tapi kita tetap memberikan informasi dan pemirsa ya. Nah ini kalau bicara soal milenial ini, ini unik ya. Karena menurut rumah 123, katanya ini 95% milenial sulit sekali untuk memiliki rumah. Terutama apalagi di Jakarta. Nah saya juga punya data ini dari Bank of America Merrill Lynch tahun 2017. Kalau kita lihat generasi milenial di era disrupsi bahwa mereka high technology dan sangat konsumtif. Tapi keinginan untuk membeli propertinya itu sangat kecil sekali. Ini ada di angka sekitar 4,5%. Sementara kebanyakan uangnya 23,8% untuk jajan. Nah perspektifnya Mas Safir gimana nih melihat ini? Benar gak ini? Iya benar. Jadi begini, saya melihat bahwa mereka yang lahir di generasi milenial atau mereka yang generasi milenial saat ini punya values atau nilai-nilai yang berbeda dibanding mereka yang lahir 10 atau 20 tahun sebelumnya. Kalau mereka yang lahir 10 atau 20 tahun sebelum generasi milenial itu lahir, mereka values-nya atau nilai-nilai yang penting buat mereka adalah security. Security, keamanan. Dan di Indonesia seringkali security atau keamanan itu dikonotasikan dengan memiliki sesuatu. Kalau bisa, saya harus bisa punya kendaraan, saya harus bisa punya rumah sendiri, makin banyak rumah sendiri yang dimiliki semakin baik. Itu konotasinya security. Nah mereka yang lahir di generasi milenial seperti sekarang, values-nya berbeda apa? Values-nya dua hal menurut saya, experience dan lifestyle. Lifestyle itu seperti apa? Kalau bisa minum kopi yang harganya tinggi, nggak apa-apa deh, yang penting tempat minum kopinya asik, kita bisa lihat orang dan dilihat orang lain. Yang penting hype ya? Hype ya, dan kalau bisa minum kopinya di foto masuk sosmed. Seperti itu, itu pertama. Kemudian yang kedua, values kedua adalah experience. Jadi banyak anak muda zaman sekarang yang paling penting adalah dia liburan ke tempat lain, foto-foto masuk sosmed. Experience, dan experience itu tidak hanya traveling, tapi buat mereka experience itu juga pengalaman kerja. Buat orang yang lahir 20 tahun sebelumnya, kalau bisa kerja di satu perusahaan sampai pensiun, itu lebih bagus. Buat mereka yang lahir sebagai milenial, seringkali, kalau bisa nggak usah lama-lama dia kerja di perusahaan ini. Tiga tahun saya merasa stuck, nggak merasa dapat pengalaman apa-apa lagi, saya akan pindah. Jadi kalau menurut saya itu benar sekali, jadi milenial zaman sekarang mereka tuh values-nya adalah lifestyle dan experience. Nah, kalau kita mengacu kepada lifestyle dan experience, sementara milenial ini kecil kemungkinan untuk bisa memiliki rumah begitu. Ini apa yang salah? Pola konsumtifnya kah? Atau memang harga rumah yang memang cenderung naik sangat tinggi saat ini? Atau memang gajinya yang tidak sepadan? Ya, saya pikir dua-duanya ya. Jadi begini, values milenial yang seperti itu diperparah lagi dengan harga rumah di Indonesia yang seringkali, terutama rumah-rumah kedua dan seterusnya, seringkali harganya agak sedikit, kalau istilah orang itu agak sedikit nembak. Kalau orang bilang zaman sekarang itu harganya itu udah nggak benar lagi ya. Karena apa? Karena banyak orang Indonesia yang terutama yang sudah memiliki rumah untuk dijual lagi, seringkali mereka punya konotasi yang namanya rumah itu ya harganya tinggi. Jadi seringkali harga rumah itu lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya. Jadi kalau Anda tanya saya penyebabnya kenapa bisa dua hal itu. Karena harga rumah agak terlalu ketinggian sudah, dan yang kedua diperparah lagi dengan values milenial zaman sekarang yang seperti itu. Nah, kalau sudah begini kan berarti ya bagaimana caranya meningkatkan gaji ya kan? Kalau misalnya gajinya memang seada-adanya segitu, apa yang harus dilakukan oleh para milenial ini? Masa hafir apa? Pos-pos yang memang harus dikurang, memang harus ada efisiensi dan juga ada efektivitasnya untuk supaya kita bisa punya rumah. Ya, yang paling penting nomor satu adalah kita harus mengenal dulu macam-macam profesi ya. Yang menurut saya saatnya bagi anak muda zaman sekarang itu melihat bahwa ada banyak profesi lain yang bisa mereka lakukan selain sebagai menjadi seorang karyawan. Kalau dia menerjuni profesi lain sebagai karyawan, misalnya dia menjadi freelancer atau pengusaha, dia akan banyak punya kesempatan untuk dapat penghasilan yang jauh lebih besar dibanding kalau mereka jadi karyawan. Dengan penghasilan yang jauh lebih besar itu, mereka bisa punya kemungkinan untuk membeli rumah jauh lebih cepat. Paling-paling kalau mereka mau kredit agak sedikit lebih berat sedikit karena umumnya perbankan walaupun mereka kadang-kadang nggak mau mengakui, mereka lebih suka kalau yang jadi nasabahnya adalah karyawan. Nah, itu dia. Karena penghasilannya lebih tetap. Jadi masih-masih ada kelebihan dan kekurangan lah. Ada kelebihan dan kekurangan dan yang paling penting kita harus lebih kreatif untuk melihat pos-pos baru untuk pemasukan uang atau revenue baru begitu ya. Oke, nanti kita akan tanyakan kalau misalnya seandainya kita ingin memiliki rumah, apa yang harus kita lakukan dan pos-pos apa yang harus kita tambah dan harus kita kurangin sesaat lagi pemerintah tambah bersama Market Corner.